Intro Halo, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam Yo, ketemu lagi dengan saya Pak Ung dari PXOBIS Oke, jadi semalam ini saya bikin survei kecil-kecilan ya Di Instagram Semalam kan saya udah bikin live juga di Instagram Nah, yang belum follow Instagram saya Follow ya, at PXOBIS Di sana juga saya sering upload live streaming Pas lagi hunting, gak sengaja hunting Dapat sesuatu yang bagus Saya biasanya streaming di sana Terus update info juga di sana ada Di Instagram Jadi untuk om dan teman-teman semua yang belum follow Instagram PXOBIS Go follow ya, at PXOBIS Nah, jadi semalam saya tuh lagi ke Indomaret di Pemalang Gak sengaja hunting Saya tuh mau beli sekedar ya Biasalah jajan Tapi ternyata di Indomaret tersebut Tepatnya di Indomaret Alun-Alun Pemalang Itu saya nemu ini Tahu apa ini? Ini adalah Mini Cars Racer Wave 3 Ini saya dapet dua Yaitu nomor Berapa ini ya? Nomor 38 Sama nomor 14 Gitu Jadi semalam saya di sana Terus iseng kan saya bikin survey Gimana enaknya untuk dua nomor ini Yang Wave 3 ini Saya unboxing dulu Saya review dulu Atau Saya barengin sama yang Wave 2 Yang belum komplit tuh Rak di belakang sana itu belum komplit Dan ternyata dari teman-teman Dari om semua berkehendak Kalau Di review terlebih dahulu Untuk si Dua piece Wave 3 ini Jadi ya hari ini Saya bakal bikin videonya Oke Kita langsung aja ya Untuk sekedar informasi saja Ini nomor 14 Yang berdasarkan bocoran yang saya dapet Itu dia ada Metallic Jackson Storm Dan yang nomor 38 Dia itu ada Metallic Cruz Ramirez Nah nanti Di deskripsi video ini ya Di kolom deskripsi video ini Saya bakal tulis Bocoran Nomor Daftar nomor Untuk Mini Cars Racer Wave 3 Jadi kalau om yang nanya Om nomor ini isinya apa Langsung aja Langsung saja Cek di kolom deskripsi Oke Oke Dan ini Ini kenapa ada banyak Karena ini ada Wave 2 Nah ini rencana Wave 2 Nanti bakal Saya bikin video tersendiri Untuk Unboxing dan reviewnya Jadi biar komplit dulu Ini kan saya masih kurang Nomor 16 dan 17 Marin Ada salah satu temen Nawarin om Ini saya nemu Mau gak Dan alhamdulillah dikirim Nanti kalau udah sampai Saya bakal bikin videonya Unboxing dan review Wave 2 Biar komplit di belakang sana Oke Langsung aja ya Kita bakal buka Ini Si nomor 14 Ini isinya Di bocoran yang saya dapet Itu Metallic Jackson Strom Jadi Tadi Ini nomor 14 Metallic Jackson Strom Sama Krus Ramirez Krus Ramirez itu ini Oke Kita ambil dulu ya Ini Jackson Strom Yang ada Di Wave 2 Seperti ini Di Wave 1 Seperti ini Dan yang Yang ini Krus Ramirez Yang ada di Wave 1 Juga Gini Jadi nanti kita lihat Perbedaannya apa sih Untuk Wave 1 Dan Wave 2 Oke Kita buka dulu ya Nomor 14 Untuk Apa kemasannya Juga berbeda Antara Wave 3 Dan Wave 2 Oke Kita buka langsung aja Ini nomor 14 Oke Ini nomor 14 Kita lihat Dalamnya Seperti apa Jadi ya Kita coba Lihat ininya dulu ya Katalognya Katalognya itu Seperti Apa Uh Kokil Jadi yang seri Metallic ya Yang seri Metallic Ternyata gak Cuma ada Jackson Strom Sama Krus Ramirez Tapi dia juga Ada Metallic Lightning McQueen Metallic Danny Suarface Metallic Team Threadless Metallic D-Track Dodson Harnet Sama Metallic Ini bedanya Ini bedanya Yang Krus Ramirez Ini Sama Yang Ini Bedanya Apa Ada Yang Tau Oh my god Dan ini Yang Baru Ini Yang Disini Yang Baru Ini Rastis Krus Ramirez Di WF1 Dan WF2 Itu Belum Ada Yang Lainnya Sudah Ada Semua Kemudian Yang Di Belakang Oh my lord Ini Banyak Banget Ternyata Cuy Ini Belum Ada Semua Ini PR Ini Waduh Gokil Ini Racun Berat Serius Ini Gila PRnya Masih Banyak Banget Ini Ini Bagus Flow Flow Juga Di WF1 WF2 Gak Ada Kemudian Ini Yang 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 Pemadam Kebakaran Red Namanya Ini Red Ini Belum Ada WF1 WF2 Disini Belum Ada Semua Yang Seri Derby Racer Series Astaga Racun Bener Gokil Gokil Metal Ini Itu Sama Ya Pabrik Sama Hot Wheel Metal Oke Ini Dia Wujud Jadi Inilah Dia Wujud Wujud Dari Si Metallic Jackson Strom Oh Ya Ada Beda Dia Warnanya Untuk Yang Ini Yang Itu Metallic Sedangkan Yang WF1 Itu Abu Abu Biasa Kalau Yang Ini Yang WF3 Ini Yang Metallic Warnanya Benar Metallic Beda Kelihatan Gak Kelihatan Ya Perbedaan Antara Keduanya Gak Terlalu Kelihatan Kalau Di Kamera Tapi Kalau Om Pegang Lihat Sendiri Itu Bisa Kelihatan Perbedaan Antara Warna Abu Ini Yang WF1 Kemudian WF3 Yang Metallic Kelihatan Banget Dari Segiroda Dia Sama Tamponya Juga Sama Di Berbedaan Wedet Sama Terim Di Lampu Lampu Belakang Yang Sebelah Kanan WF1 Ini Dia Kuning Biasa Sedangkan Yang Di Sebelah Kiri WF3 Kuning Metallic Itu aja sih perbedaannya Tidak ada perbedaan lain Cuma perbedaan warna saja Oke ya kita lanjut ke yang si nomor 38 38 ini Metallic Crusher Amires Kita buka bareng-bareng Tuh dia Kelihatan kan Dan inilah dia Oh nah ini kelihatan banget nih perbedaannya nih Gold Ya kelihatan ya gold dan kuning biasa Cakep Racunnya ini emang Gila sih ini Metal ini kalau bikin racun Tidak nanggung-nanggung ya Ini kalau yang Unyu-unyu coy kalau dikumpulin gitu ya Ditaruh di sana Di display itu waduh keren banget Nih keren warna emasnya ya Warna goldnya saya suka banget Gokil nih Unyu Racun 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 Anjay Gak ada perbedaan sih ya Sama semua Perbedaan hanya ada di cat Saja Untuk tampo-tampo dan lainnya sama Racun berat Racun berat Racun berat Ini dia perbedaannya Antara kedua yang Ini Ini tuh wave 1 Kuning biasa Kemudian yang wave 3 Ini dia warnanya gold Kuningnya gold Cakep ya Gokil Serius dah Cakep banget Waduh Waduh Racun ini Jadi total ada berapa ya Ada sekitar 40an kali ya Untuk wave 1 Sampai wave 3 Perlu diketahui untuk wave Wave 3 Ini dia nomornya acak ya Jadi antara wave 1 Sampai wave 3 Itu dia munculin Dia kumpulin lagi Eh sorry Dari wave 1 dan wave 2 Dia kumpulin lagi Dia masukin ke wave 3 Jadi Random ya Nomornya tuh random lagi Gak Kayak dulu Gokil sih ini Racunnya Oh iya Untuk sekedar informasi juga Untuk kemarin kan Saya ingin informasikan Bahwa yang Sulit Di Cars ini Yang di website itu Kan itu ada Nomor 6 Kalwider Dan ternyata Si kalwider itu Di wave 3 Dia keluar lagi Dia keluar Di nomor 7 Nomor 7 Di wave 3 Itu mobilnya Kalwider Kalwider itu seperti apa sih om Kalwider itu seperti ini nih Sebentar Ini dia Ini kalwider Ini kalwider yang biru nih Itu di wave 1 Itu nomor 6 Itu kemarin pas Masih susah-susahnya ya Sebelum wave 3 muncul Itu harga di Bukalapak Tembus 100 ribu lebih Dan ternyata Di wave 3 Dia keluar lagi Otomatis Dia bakal muncul lagi Bakal banjir lagi Dan kayaknya nih Kayaknya harganya bakal turun Ya enggak Iya dong Seharusnya sih gitu ya Karena barang muncul lagi Jadi harga yang kemarin Udah lebih dari 100 ribu Dia bakal turun lagi Bakal Mungkin harga normal kembali Gitu Oke Ini cakep sih Kokil Kokil ya Oke Kita lanjut yang ini nih Kita lihat perbedaan Antara yang Jackson Strom Yang di wave 1 Dan wave 2 Eh wave 3 Sorry Tuh Perbedaan metaliknya sendiri Nah Itu kan kelihatan banget Di bagian Lampu belakang Yang warna kuning Kemudian di bagian Bodinya juga Enggak terlalu kelihatan ya Kalau di kamera ya Cuma emang bener sih Yang di wave 3 itu Metallic Kalau om pegang sendiri Kalau om lihat sendiri itu Kelihatan banget perbedaannya Tapi kalau di kamera ini Enggak terlalu jelas ya Perbedaan Antara metallic Abu-abu Dan meta Apa Metallic abu-abu Dan abu-abu biasa Agak Susah dibedain Kalau Lihat dari kamera Semua dekalnya Tamponya sama Bentuknya sama Perbedaannya Sekali lagi Hanya ada di cat Cat metallic Dan cat biasa Gokil Ini racunnya Mantap jiwa Mantap ya Oke ini Yang biasa Saya ambil Yang metallic Kita bikin Kita jajarin Ini ada di wave 3 Sekali lagi Untuk yang Warna gold Itu Dia metallic Crusher Amires Dia ada Di nomor 38 Dan sedangkan Yang Metallic Jackson Strom Itu ada Di nomor 14 Di wave 3 Sekali lagi Untuk bocoran Daftar nomornya Saya kasih Di kolom Deskripsi Video ini ya Jadi Jangan nanya-nanya lagi Baca aja Di kolom Deskripsi ini Oke Segitu dulu ya Video singkat Tentang review Unboxing Dan review Mini Cars Racer WF3 Nomor 14 Dan nomor 38 Nanti Ditunggu aja Video selanjutnya Yang bakal Saya Unboxing Dan review WF2 Sampai Komplit Semua Oke Terima kasih Sekali lagi Yang sudah Nonton video Kali ini Jangan lupa Like Comment Dan share Video-video Saya Biar saya Makin semangat Bikin video Selanjutnya Jangan lupa Yang belum Subscribe Subscribe ya Untuk yang sudah Subscribe Jangan lupa Klik Loncengnya ya Diaktifin Itu loncengnya Biar om Dapat notifikasi Ketika Ada video Baru Di Channel PXOBIS Oke Segitu dulu Sekali lagi Terima kasih banyak Dan yang belum Dapat ini Semua Silahkan hunting Mumpung ada Nanti kalau susah Bingung sendiri Harus beli online Oke Oh iya Untuk harganya Harganya Masih sama Rp29.900 Beli dimana om Di Indomaret Dan Alfamart Itu Informasi tambahannya Sekali lagi Terima kasih banyak Sudah nonton Salam Legaster Indonesia Bye Bye